Halo Sobat SG, selamat datang di channel Youtube Bimble SG yang tetap setiap menemanimu mengecekkan soal-soal UTBK. Nah teman-teman, pada video pembahasan kali ini, soal yang akan kita bahas bersama-sama, kakak ambil dari soal asli Sima Ui tahun 2021 dengan judul materi tentang polimer. Yuk langsung aja kita cek soalnya, selamat menikmati videonya ya. Kita baca dulu soalnya, jika Nmol CH2ClClCl2Cl2, produk polimerasi dari monomer ini adalah, nah karena berhubungan dengan polimer, pertama kita coba cek dulu apa sih definisi polimer yang teman-teman tahu. Secara simpelnya, polimer itu merupakan gabungan monomer. Lalu bagaimana, kak? Cara proses pembentukannya? Nah, pembentukan polimer ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode kondensasi. Yang kedua, metode adisi. Terus bedanya apa, kak? Pada metode kondensasi, prosesnya disertai Pelepasan Sejumlah molekul Biasanya molekul air, teman-teman. Nah, sedangkan kalau adisi, dalam prosesnya disertai Oleh pemutusan ikatan Pemutusan ikatan Nah, kalau kita cek dari soalnya, maka soal ini, dalam proses pembentukan polimernya, menggunakan proses metode adisi. Terus, ketahunya dari mana, kak? Nah, ciri kesambahannya adalah Monomernya mempunyai ikatan rangkap, teman-teman. Ikatan rangkap Rangkapnya secara umum rangkap dua ya Jadi, kalau ada yang karbon Yang punya rangkap dua Atau bulus, jadi dia punya alkena Maka secara umum Proses tentukannya adalah adisi Kemudian bagaimana, kak? Cara penyelesaiannya Kakak buat dulu ya Untuk monomernya CH2 CL CH Rangkap dua C CL2 Ini ditambah CH2 CL CH Rangkap dua C CL2 Maka buatnya Ada dua monomer dulu ya Yang identik Nah, dalam proses pembentukannya Kan dia terjadi pembentusan ikatan rangkap Simpelnya adalah Yang fokus kita itu disini, teman-teman Fokus kita adalah Di bagian ikatan rangkapnya Nah, disini Ketika ada ikatan rangkap Maka Ikatan rangkapnya teman-teman Hilangkan Ubah menjadi ikatan tunggal Konsekuensinya adalah Kan pasti Di ruas sebelah kiri karbon Dan kan karbon dari arah tersebut Akan kekurangan jumlah tangan Ya kan? Nah, tambahkan disini Satu tangan Dan Satu tangan lagi Di sebelah kanannya Gitu ya Hal yang sama juga terjadi Pada monomer sebelahnya Jadi, rangkap duanya Teman-teman ubah Jadi ikatan tunggal Kemudian Kasih tangan Di sebelah kirinya Dan Kasih tangan Di sebelah kanannya Setelah itu apakah? Baru teman-teman gabung Teman-teman Kalian tempel aja Maka Produk yang terbentuk Kurang lebih Akan Seperti ini Nah, gini ya Tinggal dikurungin Dan dia unitnya Akan terus berulang Teman-teman Maka sesuai dengan Jawaban Yang kita sama-sama buat disini Yang sama adalah Yang berangku Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Simple kok Jadi tinggal rangkap duanya Teman-teman ubah Jadi ikatan tunggal Kemudian beri tangan Di kambung sebelah kiri Dan sebelah kanannya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu Pada video-video-video Berhasil berikutnya Hai Jika kamu merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal Materi Dan cerita pendidikan lainnya Cek description box Di bawah ini Untuk informasi update Seputar Bimbel SG Sampai bertemu Di video selanjutnya Sobat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya